Jadi, proto-onkogen ini growth-promoting gene yang penting dalam pathway self-preparation, karena itu kalau kebalikannya disebut onkogen, udah-udah ya, sudah pernah. Nah, kemudian lawannya dari onkogen, anti-onkogen ini adalah tumor suppressor gene ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya, ini lagi ya, kalau pada cancer ya, antara lain ini adalah RB gene, TP53, misalnya NF1, WT1 ya, misalkan. Kemudian yang gen-gen yang regulasi dalam apoptosis itu BCL2, tapi juga ada beberapa gen itu peranannya lebih dari satu ya, misalnya TP53, ini juga berperan dalam proses apoptosis. Nah, kemudian DNA repair gene ini biasanya pada keganasan terjadi masalah ya, gagal dalam fungsinya, entah karena dia terjadi mutasi dan sebagainya, maka dia tidak berfungsi ya. Jadi, bukan semuanya terjadi, tapi bisa dua saja dari ini atau tiga, satu yang mana dominan, tapi biasanya sih mereka bergabung kalau sudah di akhir ya, kalau sudah terjadi keganasan itu ya. Kan, genomnya instable ya. Nah, kemudian, apa ya, oke, tumor suppressor gene ini kalau dia mengalami mutasi atau dia loss, maka fenotip daripada sel itu akan bertransformasi menjadi sakit ya. Ya, dari apa judulnya aja kita tahu bahwa gen-gen ini penting sekali mensuppress adanya pertumbuhan tumor gitu ya. Nah, jadi mereka tuh penting sekali dalam hal ini berfungsi sebagai break ya, sebagai rem. Maka, kalau remnya nggak ada loss, remnya rusak karena mutasi ya, maka akan berubah menjadi nabrak ya, mobilnya jadi penyok ya, penotip mobilnya jadi mobil yang penyok-penyok ketabrak ya. Nah, kemudian, biasanya kalau dua alel dari gen ini, salah satu aja yang masalah itu biasanya nggak masalah lah ya, masih bisa, satunya masih bisa kompensasi. Tapi kalau kedua-duanya rusak, maka akan jelek akibatnya ya, transformasi. Nah, oke, beberapa gen yang meregulasi apoptosis dan DNA repair, ini juga bisa mirip beberapa aksinya seperti pada proto-onkogen ya. Dan biasanya juga loss satu kopi, beda dengan tumor suppressor tadi ya, salah satu kopinya saja kalau dia loss atau masalah itu udah bisa, apa namanya itu, sufficient untuk mentransformasi sel yang benign menjadi ganas itu sudah bisa ya. Nah, jadi tumor suppressor ini dibagi atas penamaannya menjadi governor dan guardian ya, jadi kalau yang digolongkan governor itu biasanya seperti retinoblastoma itu ya, kemudian guardian ini yang terkenal adalah TP53 ya, Jadi, TP53 ini dikenal sebagai guardian of genome ya, jadi dua tumor suppressor gene ini, jadi jangan sampai mereka ini mutasi ya, atau loss fungsinya, makanya akan terjadi suatu keganasan nanti ya. Oke, ada lagi istilahnya driver dan passenger mutation ya, nah jadi driver mutation ini adalah mutasi yang kemudian mengubah fungsi daripada gen-gen ya, pada suatu keganasan. Jadi, driver mutation ini secara langsung mempunyai kontribusi terhadap perkembangan atau progresi, progression ya, daripada cancer ya, dan biasanya mutasi ini acquired, didapat, jarang sekali dia diturunkan ya, inherited, tapi bisa jadi kadang-kadang ada juga ya. Oke, kemudian passenger mutation adalah juga mutasi yang bisa terjadi ya, tapi tidak sampai mengubah behavior cell tersebut ya, Nah, dan biasanya mutasi passenger ini namanya passenger ya, dia bukan drivernya, nggak begitu penting seperti driver suatu mobil ya, dia hanya passengernya, jadi dia terjadi di mana aja, randomly ya. Nah, jadi di suatu kanser yang disebabkan oleh exposure carcinogen, misalnya melanoma, misalnya atau smoking related lung ya, biasanya passenger mutation ini yang lebih banyak adanya daripada driver ya, nah itu ya. Kemudian, oke, di beberapa tumor juga bisa ditemukan mutasi-mutasi, antara lain poin mutasi, ataupun kromosom abnormalitas ya. Nah, semuanya mempunyai kontribusi terhadap terjadinya keganasan, termasuk misalnya ya, translokasi, gelesi, dan sitogenetic manifestasi daripada gen amplifikasi ya. Jadi, nanti ada contohnya lah ya, nanti di belakang ya, nah kemudian balan translokasi ini berkontribusi terhadap karsinogenesis dengan overekspresi daripada onkogen ataupun, ya gimana ya, translokasi ini artinya dari posisi satu gen yang misalnya di kromosom 4 gitu ya, kemudian dia translokasi gen ini ke kromosom 18 gitu. Nah, tentunya akibat translokasi ini kan translasinya nanti menjadi protein, proteinnya pasti berubah, ya kan. Nah, protein yang berubah ini bisa, ya sorry, maaf dulu. Nah, translokasi ini bisa menyebabkan berfusinya dua gen baru gitu ya. Jadi, gen ini sebenarnya tadinya fungsinya X gitu ya, karena datang gen yang loncak tadi, translokasi, menjadi XY gitu ya, XA gitu. XC nanti sperma laki-laki ya, XA gitu ya. Nah, kalau protein yang diproduksi oleh X aja dengan X akan beda. Jadi, jadi tentu saja protein yang akibat daripada translokasi gen ini, proteinnya baru, ya, protein baru ini bisa mengubah sepat way, ya. Kinerja sel itu sendiri, entah menjadi buruk, entah menjadi baik, ya. Yang jelek ini kalau dia jadi buruk, ya, menjadi tumor gitu ya. Kemudian, ada lagi gelesi genetik yang disebut gelesi tadi, ya. Nah, ini biasanya yang lebih banyak terjadi pada gen-gen tumor suppressor, pada tumor suppressor, ya. Sedangkan kalau ampli, amplifikasi, ini sering terjadi pada oncogen, ya. Kalau rearrangement, biasanya, biasanya, makanya, saya bilang tadi di atas, arrangement, ya. Jadi, dia terjadi rearrangement. Jadi, perubahan, susunan, ya kan. Karena dia kedatangan salah satu dari bagian kromosom 4, tadi misal, ini misal, nanti translokasi ke kromosom 18. Jadi, sebagian dari elemen di kromosom 4 berloncat ke kromosom 18. Tentu, yang kromosom 4 akan memendek, kromosom 18 akan memanjang, ya. Jadi, rearrangement, ya, terjadi rearrangement. Makanya, akan terjadi juga proteinnya beda, ya. Protein yang sakit, biasanya, mood. Protein yang abnormal, gitu ya. Oke, mutan protein, ya. Nah, kemudian, ada lagi ditemukan pada cancer ini, makro-RNA, ya, overexpresi, ya. Nah, jadi, makro-RNA ini biasanya berperan penting dalam ekspresi tumor suppressor, ya. Gen-gen yang mengatur tumor suppressor. Nah, jadi, akibatnya, kalau micro-RNA-nya mengalami masalah, overexpresi dalam hal ini, maka dia akan meng-reduce ekspresi tumor suppressor. Otomatis, gen-gen pada tumor suppressor ini akan tidak berfungsi dengan baik. Yang fungsinya tadi adalah untuk men-suppress pertumbuhan tumor, akibatnya, kalau dia nggak cukup, ya. Ibaratnya kalau dia, ibaratnya tumor suppressor gen ini suatu pasukan tentara, kan, ya. Jadi, kalau menghadapi musuh, diturunkan seribu personel untuk menghadapi musuh seribu, bisa lah, ya, satu lawan satu, gitu, ya. Tapi, karena dia reduce, jadi tumor suppressornya, tentaranya banyak, nggak ada. Jadi, seratus cuma yang turun, ngelawan seribu musuh, ya, bisa kalah, ya, kan. Bisa kalah semua, bisa mati semua, ya, kan. Nah, jadi timbulah keganasan, gitu, ya. Demikian juga kalau microRNA-nya delesi, kebaliknya, ya. Kalau tadi dia overexpresi, yang masalah tumor suppressor gen. Tapi kalau microRNA-nya kekurangan, ya, maka protonkogen yang over, gitu, ya. Nah, kalau microRNA-nya over, maka tumor suppressor yang reduce, ya. Nah, jadi semua ini pada nggak enak sebenarnya, ya, akibatnya, ya, akan jadi suatu tumor, ya. Jadi, sekarang ini, makroRNA ini sedang, apa namanya, ngetop, ya, untuk diteliti. Jadi, ya, jadi makroRNA sekarang ini dalam 10 tahun ini sedang giat-giatnya digali-gali orang peranannya dalam penyakit. Ya, nggak hanya pada kanser, tapi juga pada penyakit-penyakit lain, ya. Nah, tumor suppressor gen dan DNA reverse gen dapat juga di-silent oleh epigenetic change, ya. Jadi, bisa reversible, bisa heritable, ya. Dan ini bukan oleh mutasi. Jadi, DNA-nya nggak masalah. Tapi, something out DNA, ya. Nah, itu namanya epigenetic silencing, ya. Nanti kita jelasin, ya. Oke, jadi masalah molekuler ini bukan hanya melibatkan DNA aja, ya, tapi everything yang disekitarnya, ya. Jadi, semua hal yang mengatur DNA ini, ya. Termasuk microRNA, termasuk epigenetic, ya, situation. Nah, epigenetic ini merupakan suatu perubahan-perubahan yang reversible sebenarnya, tapi juga diturunkan yang biasanya dijumpai pada ekspresi gen tanpa adanya mutasi, ya. Tumor suppressor gen dan DNA reverse gen, ini biasanya bisa-bisa nggak bisa ekspresi, ya, silence maksudnya, ya. Ini nggak bisa ekspresi karena epigenetic change, ya. Nah, ya, ini masalahnya biasa yang paling ngetop itu metilasi, ya. Suatu gugus metil ditambahkan sehingga nggak bisa membuka dia, ya. Nggak bisa mengaktifkan DNA. Nah, DNA-nya tertutup, ya. Nah, nanti ada, nanti saya jelaskan lagi, ya. Jadi, pada kondisi normal, ya, sel-sel, ya, itu biasanya di suatu genom itu, nggak semua sel itu terekspresi, ya. Regio ini disebut dalam suatu genom, kumpulan gen itu genom namanya, ya. Kumpulan seberapa ratus ribu gen yang ada di dalam tubuh, ini disebut genom. Ini regio yang tidak terekspresi, ini biasanya di silence oleh DNA yang dimetilasi, ya. Dan juga ada histone modification. Nah, oke, ini kamu lihat, ini kronosom, ya. Oke, mana yang unit paling kecil, ya. Right. Jadi, unit paling kecil ini adalah sini, ya, gen, ya. DNA, DNA di dalamnya, ya. Jadi, DNA-nya inaccessible, inactive, ya. Nah, jadi DNA ini kan tergulung, ya, digulung oleh histone, ya. Oleh histone. Kalau nggak sepanjang ini gimana naroknya, ya, berapa kilometer, nih, kan, ya. Ini, ya, kalau nggak dalam posisi tergulung ini, ya. Ada histone tail, kemudian ada epigenetic factor, ya. Kemudian dia digulung, ini, ya, dan dilindungi, ya. Kemudian, gulungan-gulungan ini membentuk kromosom, ya, kan. Nah, seperti ini, ya. Jadi, epigenetic mechanism, semuanya, ya, ini juga ada faktor-faktornya. faktor yang mempengaruhi apa yang terjadi, apa, mempengaruhi terjadinya epigenetic modifikasi, ya. Jadi, semenjak di dalam, apa, pembentukan kita menjadi manusia di uterus, sampai kita dilahirkan sepanjang hidup yang akhirnya bahan kimia, makanan, ya, usia, obat-obat yang kita konsumsi, gitu, ya. Nah, ya, jadi semua ini akan mempengaruhi, ya. Akhirnya, end pointnya terjadi, kalau terjadi masalah, ya, cancer, bisa autoimmune disease, mental disorder, ya, diabetes, tergantung di mana yang terjadi, ya, masalahnya, ya. Nah, ini. Jadi, di dalam, di dalam ini, ya, DNA-nya ini, nggak diapapain, ya, dilindungi. Nah, jadi kalau harus ekspresi dia, ya, ingin membentuk, ditranslasi menjadi protein, nah, ini harus accessible, ya, diaktifkan, ya. Nah, makanya harus histone tail-nya harus dibuka, metil grupnya, gugus metil grupnya harus dibuka, gitu, ya. Nah, sehingga dia bisa jelar, ya, kebuka, gitu, ya, ekses, kayak gini, ya. Kalau dia masih menggulung begini, nggak bisa. Itulah nggak bisa terekspresi, ya. Makanya kalau dia ada masalah, gitu, ya, dalam metil grupnya, ya, histone-nya lengket ke sini, metil grupnya nggak bisa dipisahkan, maka dia tetap tergulung begini. Nah, ini nggak bisa inactive, inaccessible. Jadi, apalagi kalau yang di sini penting, misalnya DNA repair, ya, gen yang mengurus DNA repair, gen yang mengurus tumor suppressor, gen tumor suppressor, gitu, ya. Kalau dia begini, apa yang terjadi? Nggak ada polisi lagi, ya, kan, di dalam tubuh. Jadi, akhirnya apa? Yang terjadi adalah penyakit, ya, kan. Nah, padahal kalau diaktifkan, dia harus membuka seperti ini, ya. Nah, jadi dia nanti bisa diaktifkan, bisa transkripsi, bisa translasi, menjadi protein-protein yang penting, ya. Yang penting buat, apa namanya itu, balance kehidupan seorang manusia itu, ya. Nah, cuma kalau dia inaccessible, inactive begini, padahal DNA-nya nggak apa-apa, nggak ada mutasi, ya, nggak ada apa-apa. Nah, tapi dia nggak bisa diaktifkan. Ya, tetap aja. Akhirnya, mutasi-mutasi yang lain, misalnya, ya, nggak bisa dielakkan, ya. Nah, misalnya DNA repair gene itu berfungsi di cell cycle, kan. Nah, ketika gen, sesuatu gen yang lain ingin memasuki siklus sel, itu nggak bisa dibenerin lagi, karena DNA repair gene-nya inaccessible, inactive, akibat modifikasi epigenetik ini, ya. Nah, itu. Jadi, maksudnya, walaupun dia nggak ada mutasi, tapi ada hal lain juga yang bisa membuat kinerjanya terhambat, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Mudah-mudahan bisa mengerti, ya, seperti ini, ya, DNA metilasi, misalnya, ya. Metil grup ini bisa terjadi, di sini, ya, metilasi bisa datang. Nah, histone ini bisa modifikasi, ya, ya, jadi entah tail-nya bagaimana, ya, jadi nggak bisa mengaktifkan. Tapi kalau normal-normal, dia bisa sudah sedemikian rupa, ya, diatur bahwa dia nanti bisa, kalau memang diperlukan untuk membuka, gitu, ya. Right. Ini saya hanya contoh aja, ya. Misal ini, oke, gimana saya jelasin, ya. Right. Kalau ini, ya, di sini adanya hapilori, ya. Nah, ini suatu bakteri, ya, yang dia menginfeksi... ...gaster... Sorry, sorry. Jadi suatu radang di sini, ya, radang akibat hapilori ini akan membentuk suatu yang disebut ROS, ya. Nah, ROS ini kemudian akan membuat, lama-lama, ya, kalau menumpuk, ya, kerusakan DNA pada epital ini, loh, maksudnya, ya. Kemudian terjadi, apa, ya, instabilitas genetik, ya, pada genetik. Nah, kemudian, kalau tidak di, apa, ya, tidak ada usaha, ya, dari tumor suppressor G, DNA akan terjadi karsinogenesis, ya. Nah, dalam hal ini, ya, ROS ini bisa membuat microRNA tadi, ya, apa, reduce, ya. Dengan reduce-nya microRNA, maka tumor suppressor G, itu bisa tidak bekerja. Nah, dan sebaliknya microRNA aktifasi, itu bisa membuat, apa, gen-gen yang lain, ya, yang menjadi onkogen itu akan teraktifasi. Maka terjadilah karsinogenesis. Namun di sini, kalau epigenetik gene yang bekerja, akibat dari protein-protein yang dikeluarkan oleh hapilori ini, maka terjadi DNA metiliasi, misalnya, ya, dan histone modifikasi di sini, maka di sini nanti bukan ini, ya, gen-gen yang harusnya, tumor suppressor ataupun DNA repair yang tidak bisa bekerja. Nah, maka akibatnya akan terbentuk, bukan terbentuk, ya, akibatnya gangguan-gangguan yang tadi, ya, ada dari ROS dan sebagainya, itu nggak bisa diperbaiki. Nah, hampir kurang lebih begitulah, ya, jadi epigenetik ini. Walaupun, walaupun dalam hal ini mutasi dan sebagainya mungkin belum terjadi, ya, itu maksudnya, ya. Kemudian, growth factor reseptor itu sendiri, kita ke sini, ya, contoh growth factor reseptor. Ini misalnya, ya, yang berperan penting pada terjadinya satu faktor, itu protonkogen, ya, jadi growth factor itu biasanya reseptor yang berada di surface permukaan, ya, permukaan daripada sel, ya. Jadi, kalau kita melihat ini, nih, ini adalah membran sel, kan, ya. Jadi, kamu kan tahu bahwa membran sel itu ada bilayer, ya, lipid, ya. Nah, biasanya suatu growth factor, ya, dan reseptornya itu beginilah posisinya, ya. Jadi, dia punya juga transmembran, ya, bagian transmembran yang juga sedikit menembus membran ini dan sedikit tail-nya ini ke sitoplasma, ya. Nah, dari kalau growth factor bertemu dengan reseptornya, ini kan reseptornya, ini growth factor, ya. Nah, ini maka akan terjadi mersi, maka mereka akan mengaktifkan pathway yang ada di sitoplasma, ya. Termasuk di sini, ini tadi itu signaling arm, di bawah ras itu adalah MIB, ya, ini, ya, MAP-K, ya, mitogen-activated protein kinase, ya, kemudian PI3 kinase ini, ya, kemudian A, ya, kemudian MTOR, ya, dan sebagainya, ya. Nah, pathway ini biasanya berada di sitoplasma dari reseptor ini kemudian pathway ini, maka biasanya akan mengaktifkan gen-gen yang berada di, ya, yang berada di dalam inti, ya. Nah, makanya di sini biasanya gen-gen yang berada dalam inti ini antara lain MIG, ya, CYCLIN, gitu ya. Nah, dalam hal ini semua mereka mengaktifkan beberapa gen yang lainnya dalam untuk sebagai salah satu kinerja mereka. Dalam hal ini, cell cycle group, ya. Nah, jadi di sini maka dengan aktifnya CYCLIN-D, nanti P53, ya, aktif semua di sini dan gen-gen apalagi, ya, kalau nggak salah, DNA repair juga, ya, maka akan terjadilah siklus cell, ya, yang terus berjalan sehingga cell growth, ya. Jangan kamu sangka bahwa setelah kita dewasa, kita nggak butuh proses ini tetap, ya. Terutama kalau kita sakit, gitu ya, untuk memperbaiki cell-cell yang rusak, ya. Kemudian cell kulit kita juga kan tumbuh basalnya kemudian ke atas mati, ya. Maka harus ada lagi perbaikan, ya, kalau nggak nanti nggak sehat. Karena kan cell kulit ini barrier, ya, melindungi kita dari situasi di luar, termasuk cuaca, ya, dan sebagainya. Jadi, ini terus menerus bekerja, tapi ada limitasinya, ya. Jadi, kalau dia terus menerus bekerja, akan menjadi tumor, ya. Nanti akan ada, oh, stop kerjamu, udah cukup, gitu, ya. Jadi, semua ini, ya, faktor-faktor yang downstream dari growth factor reseptor ini berperan penting dalam siklus cell, ya, oke. Kemudian yang lain adalah HER2, ya, growth factor yang HER2, ya. Ini, HER2 ini keluarganya atau nama lainnya IGFR, ya, Epidermal Growth Factor Reseptor, ya. Nah, ini nama lainnya ERBB1, ada juga ERBB2, ya. Jadi, dia cuma mengkode reseptor yang berbeda, ya. Jadi, ini HER2, ini HER1, ya. Ini juga mendukung, mendukung suatu cell cycle untuk progres, ya. Jadi, bergantian nanti yang mana yang penting, yang mana yang stop, yang mana yang berjalan, ya. Kemudian, ada lagi yang tadi, ya, kita sebut, apa tadi, governor, ya. Governor, ya, retinoblastoma, ya. Jadi, retinoblastoma ini penting sekali dalam meregulasi siklus cell, ya, dari G1, ya. Jadi, siklus cell cell, itu kan ada G1, G2, ya. Nah, jadi, masing-masing itu ada meregulasi dengan ketat, ada yang meregulasinya. Jadi, dari G ke S, ya, sintesis, G1, checkpoint, itu biasanya retinoblastoma yang berperan penting, ya. Jadi, kamu bisa lihat di sini, ya, retinoblastomanya, ini, misal, dia harus, dia kan ini, benar-benar di, apa istilahnya, dalam genom, dunia genom ini, ya. Hmm, saya lupa lagi namanya. Jadi, ada buku spospat ini, ini akan memeluk erat, ya, I2F, ya. Pak E2F faktor daripada DNA kompleks, ya. Jadi, retinoblastoma ini ada DNA kompleks yang disebut, ini kan gennya retinoblastoma semuanya ini, ya. Ini adalah kompleks I2F-nya, bagian I2F namanya, ya, DNA dari retinoblastoma. Nah, ini akan dipeluk erat oleh fospat, ya, gugus fospat, ya, hiperfospatrolitid. Biasanya, kalau hipopospat, tunggu dulu, saya agak lupa. Kromatin remodeling, inhibit, oke, jadi, kalau hiper banyak fospat, justru, fospat ini akan, justru dia, justru dia melepaskan pelukannya. Maaf, saya kebalik, ya. Kalau hipo, jadi kalau fospatnya hanya dua begini, justru dia akan memeluk erat, ya, memeluk erat si I2F, ya. DNA dari retinoblastoma, gen ini, ya. Nah, jadi kalau sudah begini, gen ini enggak bisa bekerja apapun, ya. Jadi, semua di-block, ya. Enggak bisa suatu gen, apa, enggak bisa mengaktifkan gen-gen yang harus mengurus siklus sel, ya. Sehingga S-fasenya itu di, S-fasenya di-block, ya. Enggak bisa maju dia, ya. Nah, jadi, kalau dengan demikian, fospat ini harus terjadi hiper, ya. Dan dia akan justru melepaskan diri, ya. Dengan hiperpospatase ini akan melepaskan diri, ya. Dari I2F, sehingga I2F ini bisa berikatan dengan side-nya, ya. Sehingga terjadi, bisa mengaktifkan gen RB ini dan bisa melanjutkan transkrip-nya, ya. Jadi, transkripsinya, proses transkripsi bisa berlanjut, ya. Nah, itu. Jadi, retinoblastoma ini penting sekali dalam siklus sel ini, ya. Di fase ini, maksudnya, ya. Sedangkan P53 itu guardian, eh, guardian of genome, ya. Nah, ini penting dalam maintenance intergitrust dari genome. Makanya dia disebut guardian, ya. Jadi, kita lihat di sini dalam kondisi P53 yang normal, ya. P53 ini akan mengatur, ya. Di mana misalnya ada suatu DNA yang mutasi, damage, ya. Maka, oleh P53 ini akan binding, ya, ke DNA tersebut. Dan akan dibawanya, ya. Dibawa ke gudangnya, lah, ya. Kita bilang, kita umpamakan aja, lah. Kehidupan kita, ya. Jadi, dibawa oleh P53 ini ke suatu tempat. Dan dia manggil montir-montirnya. Nah, halo, montirku, katanya, ya. Ini ada DNA yang rusak, nih. Mutasi di sini. Coba kamu kita perbaiki dulu. Dipanggil sama P53 ini, P21. Oke, kita hentikan dulu, deh. Jalan ini. Juan arrest, katanya, ya. Nggak bisa masuk, dia. Oke, baik, sekarang kita coba panggil GADD45 untuk merepair yang rusak DNA tadi. Coba deh kamu perbaiki, ya kan. Nah, gitu ya. Oh, ternyata, ternyata DNA ini rusak banget, rusak parah. Nggak mungkin diperbaiki. Yaudah, kamu nggak boleh membebani genom kita, ya. Jadi, dengan demikian harus ada, apa namanya itu, dia P53 akan memanggil gen-gen yang mengatur apoptosis. Nah, jadi disuruhlah sel yang DNA-nya rusak tadi untuk bunuh diri, ya. Nah, atau senesen, udah kamu pensiun aja, katanya, ya. Masih bisa, ya. Ada mekanisme untuk menjadikan DNA ini senesen, ya. Pensiun, ya. Nah, ini parah banget bunuh diri, ya. Tapi bisa jadi kerusakannya tuh ringan, sehingga bisa sukses. Jadi, GI-nya boleh jalan, ya. Masukkan lagi dia ke ikutel. Nah, ini semuanya dipantau oleh P53, ya. P53 ini, kalau dia menjadi protein, kodenya begini, dia tegak, P kecil 53, ya. Tapi kalau gen, TP, tadi ya, TP53. Jadi, jangan kamu bingung, kok ada P53 begini? Tadi saya nyebut-nyebut TP53. Nah, kalau P53 begini, ini saya bicara protein, ya, kan. Tapi kalau TP53, di italik, ya, miring, itu adalah gen-nya. Sama aja. Kalau nanti gen TP53, translasi, transkripsi dulu, baru translasi menjadi protein P53, ya. Jadi, jangan bingung, ya. Bukan sama aja, tapi satunya gen, satunya protein, ya. Jadi, di dunia molekuler, cara penulisan gen, itu sama protein ada beda-bedanya, ya. Jadi, kita buka aja wiki, kok wiki gen bisa dia jawab. Yang mana gen, yang mana protein, ya. Nanti kalau membuat referat tulisan, itu ada, ya. Kemudian, nama-nama gen dan protein pada manusia dan hewan, gen yang sama, itu juga bisa beda, ya. Jadi, kadang-kadang pada hewan, TP53-nya, T sama-sama miring, tapi huruf kecil. Pada mouse, misalnya, ya. Nah, itu jadi, nggak usah bingung, ya. Memang untuk langsung, kalau orang ngerti, langsung tahu, oh, ini pada human. Kalau pada human, hurufnya besar, biasanya, ya. Tapi yang ini tetap ada TP53, begini, ya. Human bisa, yang animal juga bisa, ya. Oke. Nah, jadi, nanti nanyanya sama wiki, wikipedia. Saya nggak apa semua, ya. Right, ya. Gimana kalau si guardian itu loss, ya, atau mutasi? Oh, tentu saja, DNA yang rusak tadi, nggak bisa diapa-apain, ya. Karena dia loss, dia nggak bisa manggil, apa, tukang bengkelnya, nggak bisa memanggil penjaga untuk, supaya, apa, di blur jami, supaya rest, sehingga DNA mutasi damage tadi, ya, terus aja memasuki sel, siklusel, ya, kan. Sehingga sel yang mutasi, apa namanya, itu sel yang mutasi, jadi tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak, ya, nggak. Sehingga terjadilah malignant tumor nanti, benign malignant, ya. Jadi, memang pelan-pelan, ya, nggak bisa, kejadiannya bukan sekaligus, ya. Jadi, itu ada namanya doubling time, ya, dari suatu sel tumor, ya. Ada yang, dia, doubling time itu dia butuh jumlah dua kali lipat waktunya suatu sel untuk berjumlah dua kali lipat, ya. Jadi, misalnya seribu hari ini, nanti dia untuk menjadi dua ribu, ada tumor-tumor yang butuh waktu seminggu. Ada tumor yang cuma butuh waktu 24 jam, ya. Nah, itu. Jadi, look and see, ya, lihat jenis-jenisnya. Oke, ya. Apa lagi, nih? Kemudian, aduh, ada lagi, nih, sifatnya tumor ini suka mampu menghindari apoptosis, ya. Jadi, ada mekanisme apoptosis, ya, ini yang, apa namanya itu, melalui pathway intrinsic dan extrinsic, ya. Jadi, ini semua membutuhkan caspases namanya, ya, enzim, ya, yang disebut caspases nanti ada, ya. Nah, jadi, ternyata abnormality dari pathway caspases ini, ini ditemukan di Spencer, ya. Nah, tapi pathway yang intrinsic melalui mitokalia ini lebih banyak ditemukan, ya. Nah, ini kita lihat di beberapa folikuler, di beberapa keganasan folikuler B-limpoma, misalnya, ya, lebih dari 85%. Ini kita bisa menemukan anti-apoptotic gain. Siapa ini teriak-teriak? Jadi, ada anti-apoptotic gain BCL2. Ini overekspresi. Raja, tolong dong di WA atau di apa, nih. Mohon ditutup, ininya apa, ditutup, di mute, di mute, di mute, ya. Kemudian, terjadi juga overekspresi dari BCL2 family member, ya, NCL1, ya. Nah, jadi, ini juga akan membuat sel tumor tadi bisa mengelakkan apoptosis, ya. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi, ya. Jadi, ini ada dua jalur untuk terjadinya apoptosis, ya. Jadi, jalur intrinsic ini biasanya akan melalui mitokondria. Ada peran mitokondria di sini. Maka, ini disebut mitokondrial pathway, kan. Sedangkan extrinsic, ya, pathway extrinsic ini tidak melalui mitokondrial, tidak melibatkan. Jadi, ini sering disebut extrinsic, ya. Nah, jadi, apa namanya, ada di sini P53, ya. Jadi, terutama intrinsic ini biasanya diinjuice oleh stress radiasi bahan kimia, ya, pada satu sel. Ini sekali lagi kode suatu sel, ini membrannya, ini sitoplasmanya, kemudian, ini nggak ada intinya, ya, di satu tempat. Ada inti kalau memang diperlukan ada sesuatu yang mau ditunjukkan, ya. Nah, jadi, oke, sedangkan ini, apa namanya itu, extrinsic ini melibatkan suatu vas ligan, ya, reseptor vas, ini kemudian ligannya, ya. Jadi, ini harus bertemu binding daripada reseptor vas, dan ligannya vas, ya, sehingga mengaktifkan sinyal-sinyal di sitoplasmanya, ya, dan menginduksi terbentuknya pro caspase 8, dari pro menjadi caspase 8, ya. Baru nanti akan menginduksi caspase 3, dan dead substrate baru terjadi apoptosis, ya. Sedangkan intrinsic, faktor intrinsic itu melibatkan mitokondria yang akan mengeluarkan sitokrom C, mengaktifkan AFAP 1, dan akhirnya menginduksi terbentuknya caspase 9, ya. Caspase 9 juga pada akhirnya akan menginduksi caspase 3, dan mereka di level ini bersatu, ya. Jadi, kalau ada pertanyaan di mana ketemunya faktor intrinsic daripada apoptosis itu di caspase 3, ya. Jadi, kalau kita mau penelitian, mau tahu, siap, ah, udah, pokoknya yang penting saya taunya ini ada peranan dari intrinsic dan extrinsic, mau pakai caspase 3 aja, ya, dua-duanya kena, ya. Kalau caspase 8 ini extrinsic biasanya berperan penting, caspase 9 ini biasanya yang berperan penting bersama sitokrom C, itu adalah extrinsic, ya. Jadi, ini kurang lebih, lah, ya. Saya kira ada sih yang sudah memberi kuliah, ya, sebenarnya di depan, ya. Nah, oke, tadi kita bicara mengenai microRNA, ya. Jadi, harus kamu bedakan antara singkatannya, ya, M tanpa I, ya, M RNA, messenger RNA, tapi MI RNA, gini, microRNA. Itu beda-beda banget, ya. Tidak sama, walaupun hanya dibedakan oleh satu huruf I kecil, ya. Hati-hati, ya. Jadi, sekarang ini lagi nge-top, nih, makroRNA, ya. Ini suatu, suatu, single-stranded, cuma 22-nucleated panjangnya, dan dia berfungsi sebagai negative regulator suatu gen, ya. Dan, human genome dikode oleh hanya seribu, ya, microRNA, kecuali why mikromosom yang tidak ada microRNA-nya. Tapi, ini temuan sekarang, tidak tahu nanti. Dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun lagi, ya. Something lagi yang new, ya. Tidak tahu kita, ya. Oke, jadi, apa namanya, ya, fungsi microRNA-nya mengontrol sel, growth-nya, differential survival-nya. Kemudian, ya, microRNA juga, ya, meng-inhibit. Kenapa dia disebut negative regulator? Karena dia meng-inhibit, menghalangi, ya. Menghalangi ekspresi gen, ya, post-transcript, ya. Jadi, dia akan merepresi translasi, ya. Jadi, sudah, messenger RNA sudah terbentuk, tapi tidak bisa translasi, tidak bisa translate menjadi protein, ya. Nah, ya, jadi, akan dia membentuk suatu messenger RNA klip, ya. Jadi, di-chop-chop, ya, cliff, ya, artinya, ya, RNA-nya, messenger RNA, kan. Kan, gen itu di-transcript menjadi messenger RNA, ya. Tapi, oleh microRNA, itu direpres-nya nanti, supaya tidak bisa translasi menjadi protein. Dan, 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 enggak untungnya ini, yang suka diganggunya ini, ya, yang enggak bisa ekspresi ini, ternyata adalah DNA repair gene, misalnya, ya, tumor suppressor gene. Itu memang dibutuhkan, itu, kali, pada tumor, karcinogenesis ini yang terjadi, ya. Oh, anyway, microRNA juga bukan hanya berperan penting pada tumor-tumor atau karcinogenesis, tapi berbagai penyakit, ya, kamu googling aja, itu akan menjelaskan banyak sekali. Sekarang ini ditemukan bagaimana microRNA ini berperan dalam patogenesis berbagai penyakit, ya. Nah, ini orang sudah mulai ke sini, ya. Oke. Oke, tapi kalau setelah tahu bahwa microRNA ini berperan dalam patogenesis suatu penyakit, ataupun malignensi, maka bisa dari situ ada approach untuk membuat suatu terapi, ya. Modifikasi aja microRNA-nya gitu loh, katanya, ya. Ya, karena dia cuma 22 nucleated. Jadi, mungkin mudah, saya enggak tahu, ya, karena saya belum, sewaktu saya masih sekolah ini belum begitu nge-popnya, jadi saya belum pernah mencoba main-main sama microRNA, ya. Oke, jadi juga selain itu, karena dia target tadi, kan, targetnya tadi, diares, ya, oncogen, ya. Jadi, di oncogen dan supresurgen, ini nanti efeknya berlawanan, ya. Jadi, selain itu juga, microRNA juga bisa dipakai sebagai faktor prognostik, ya kan. Ya, jelas aja, ya. Kalau misalnya dia meng-repress supresurgen, otomatis faktor prognostik orang pasien ini jelek, kan. Tumor supresurgennya direpress oleh, ternyata pada tumor ini ditemukan makroRNA-nya yang memang nyata men-suppres suatu tumor supresurgen. Ya, jelas. Nanti faktornya jelek, kan, gitu. Maksudnya, ya. Oke, jadi ini adalah oncogen, ya, misalnya. Jadi, oncogen ini jelek, kan, ya. Jadi, jangan sampai kalau bisa oncogen ini sempat, itu, ya, masuk ke siklus sel memperbanyak diri. Nah, itu. Bagusnya kayak gitu, ya. Tapi, mikro, apa ya, RNA ini berfungsi sebaliknya, ya. Jadi, that reduce activity of microRNA that inhibit translation of an oncogen, ya. Nah, jadi harusnya makroRNA-nya ini di oncogen ini berfungsi untuk meng-inhibit, ya. Memblok. Tapi ternyata sialnya, makroRNA-nya yang mengatur jin ini mengalami reduksi, berkurang, ya, kan. Nah, kalau dia bisa normal, bisa bagus, ataupun bisa normal aja, ya, gak usah tambah, ya. Dia bisa membuat oncogen ini untuk tidak translasi menjadi protein, ya, kan. Jadi, karena mikroRNA-nya berkurang, jadi fungsinya juga berkurang, maka oncogen ini bisa dengan leluasa, ya, ditranskrip menjadi messenger RNA, kemudian ditranslasi, ya, menjadi oncoprotein. Makanya oncoproteinnya jadi overexpressing, ya, kan. Nah, itu yang terjadi, ya. Sebaliknya. Nah, ini, ya, overactivity, suatu mikroRNA yang mempunyai target, suatu tumor suppressor jin, ya. Nah, jadi mikroRNA ini, ya, Harusnya, Tadi, ya, Dia, Apa ada, maksudnya, ya, Harusnya dia dalam jumlah yang normal, ya, Dia akan, Tunggu dulu, nanti saya salah menjelasin, ya. Dalam jumlah yang normal, Dia akan membiarkan, ya, Tumor suppressor jin, ya, Untuk translasi menjadi protein, ya, kan. Nah, jadi menjadi protein yang baik, ya, Dalam jumlah mikroRNA yang normal, ya, Atau aktivitasnya normal. Tapi, ketika dia aktif, Over, ya, Overactivity, Menginhibit produksi daripada Apa namanya, Itu, Transkripsi, Di sini transkripsi, Kemudian translasinya menjadi protein yang baik, ya. Maka, Protein yang baik sedikit, Akibat overactivity makroRNA terhadap tumor suppressor jin, Sedangkan protein yang buruk, Akibat daripada aktivitas yang reduce, ya, Dari mikroRNA terhadap onkogen, Maka hasil akhirnya, Apa? Jelek, kan. Sel-sel yang jelek tadi, ya, Yang ongkuk, Ongkuk ini akan mengalahkan Protein yang bagus, ya, Sehingga terjadilah Proliferasi, Enggak ada yang, Maksud saya yang sel dengan gen yang mutasi tadi, ya, Invasif jadi tumornya, Banyak membentuk pembuluh darah baru, Yang dia butuh untuk makan, ya, Sel cancernya, Sel cancernya jadi subur, gitu loh, Kalau ada angiogenesis. Nah, Jadi itulah salah satu fungsi makroRNA yang diketahui sampai oke. Baik, ini adalah tanda-tanda cancer, ya. Kita gabung dalam suatu hallmark of cancer. Jadi tadi sudah kita mengatakan bahwa Salah satunya tadi, Dia, Ini ya, Bisa mengelakkan apoptosis. Jadi bisa mengelakkan imun Destruction, ya. Suatu foreign. Foreign Antigna, gitu. Suatu imun sel. Kamu tadi baru bicara tadi, ya. Tentang radang tadi, imun. Imun tubuh akan bereaksi dan akan mengusir si orang asing tadi, Foreign tadi, ya. Tapi pada sel tumor, Dia punya cara sendiri agar Gak bisa dirusak oleh imun sistem sendiri, ya. Jadi avoiding imun destruction. Kemudian, Cancer sel juga bisa mengelakkan Suppress growth, ya. Jadi dia tetap aja growth, ya. Tetap aja. Kemudian imortal, ya. Sel cancer ini gak bisa mati. Terus tumbuh. Kemudian sel cancer ini Juga bisa mempromote inflammation. Inflammation bukan infeksi, ya. Jadi sel-sel inflamasi bisa ditarik sama dia, Di-injuice untuk datang ke sekitarnya. Bukan untuk membunuh, Bukan untuk mempagosid, ya. Beda, ya. Di sini oleh sel tumor digunakannya untuk menginduksi lingkungannya Agar bisa, apa ya, membuat dia jadi tumbuh, subur malah. Nah, ini, ini guna untuk, apa ya, itu tumor promoting inflammation. Kemudian sinyal-sinyal untuk metastase, Segala pathway untuk metastase itu diaktifkan, ya. Dan tadi saya bilang dia juga punya daya mutator phenotype. Jadi, membuat genom instabil. Jadi, nanti akan terjadi multi mutasi, ya, kan. Mutasi pertama, mutasi selanjutnya. Gen satu lagi mutasi. Lama-lama nanti ada lagi mutasi. Mutasi ketiga, mutasi keempat, ya. Jadi, lama-lama genomnya instabil, ya. Dia punya kemampuan, ya. Ya, ah, itu tadi dia mau makan, loh. Jadi, mau makan, mau metastasis. Dia melalui yang jalur darah, pembuluh darah. Jadi, dia, sel tumor ini bisa menginduce Pembentukan pembuluh darah baru, angiogenesis. Dan, karena dia immortal, ya, tadi, ya. Dia bisa nggak mati-mati. Ada mekanisme yang dia buat, ya, sel tumor ini Agar dirinya tidak mati. Kemudian, makannya, makannya itu juga Nggak kayak sel biasa, tapi dia Membuat aturan lain, deregulating cellular energetic, ya. Nanti ada namanya. Kemudian, dia, sel tumor ini juga bisa Sustain proliferative signal. Jadi, untuk sinyal-sinyal yang membuat Suatu sel itu untuk tetap masuk di siklus sel Ya, itu di sel tumor itu dibuat sedemikian rupa Sehingga gen yang aktif di siklus sel itu Tetap amplifikasi, ya. Ya, bukan mutasi, ya. Amplifikasi tetap ada. Selalu terus-menerus ada. Saya contohin. Misal, tadi, ya. Tadi ada terbaca mic, ya, di inti sel Yang berperan penting dalam membantu siklus sel Nah, harusnya dalam keadaan normal Mic ini ketika sudah selesai, siklus sel mic ini Akan cepat-cepat di-stop kerjanya. Kalau enggak, terus-menerus, ya, kan. Dia punya perintah. Halo, halo, terus-terus, siklus Terus, terus, ini ya, katanya, proliferasi Nah, pada normal itu mic ini akan di-stop Stop, sudah cukup kerjamu, gitu, ya. Tapi oleh tumor, mic ini diaktifkan, ya. Sehingga proliferatif signal itu tetap Ayo, terus, proliferasi Sehingga sel tumor ini jadi banyak, kan. Banyak, tambah, banyak, tambah, banyak. Nah, itu ya. Jadi, ini adalah hallmark of cancer. Nah, jadi, tadi ya, Invasive, invaded, and metastasis Itu salah satu kemampuan daripada Suatu sel ganas, ya. Bagaimana mereka akan menyebar, ya. Itu suatu proses yang kompleks Yang melibatkan step-step yang sequence, ya. Nah, cascade, lah. Step by step, ya. Jadi, lokal invasi, intrapasasi, ya. Kemudian transit, dan seterusnya, ya. Jadi, mari kita lihat gambarnya Oke, sudah, ya. Nah, jadi kita lihat di sini Kita lihat, ini sel cancernya, ya. Ini adalah stroma, ya. Dastroma di sekitarnya. Nah, sel cancer ini bisa Bisa membuat dirinya loose. Tadinya kan dia berikatan nih, Satu sama lain kayak gini, nih, ya. Adesi. Kemudian ada mekanisme E-cadrins, di sini, ya. E-cadrins ini akan LUS, ya. Diperintahkan oleh sel tumor ini Dengan bantuan tadi Inflamatory cell, sitokin, kemokin Yang sudah diubah, ya, sinyalnya Untuk membantu dia Kepentingan sel tumor Dengan LUS, adanya LUS Dia akan melembutkan basement membran, ya. Basement membran ini Kemudian protein-protein Di sekitar basement membran ini Seperti kolagen, laminin, ini, ya. Nah, dengan demikian, ya. Kolagen dan sebagainya ini Nanti akan bisa Membantu Sel tumor ini untuk movement, ya. Jadi, akan Semua dipanggil sama dia, ya. E-cadrins, beta-catenin, matrix Semuanya ini Kolagenase, aktin, sitos, kleten, ya. Kemokin Ini kan biasa kita temukan pada sel-sel normal Tapi, di sini Akan di, apa Di Tujuan utmanya Tujuan normalnya itu dibelokkan oleh sel tumor, ya. Jadi, mereka sendiri nanti akan membuat sel Apa namanya itu Basement membran ini Trauma ini menjadi lembut, ya. Menjadi LUS, ya. Nah, sehingga sel tumor ini bisa bergerak Pelan-pelan Berjalan Melewati sini, ya. Migrasi, lah dia, ya. Migrasi seperti ini, ya. Nah, akhirnya dia Mencapai Pelan-pelan Satu persatu mereka Menembus Si, apa, dinding pemudara Inter Dua Endotel ini, ya. Nah, sehingga Terjadilah interpasasi Masuk ke dalam pembuluh darah, ya. Nah, jadi Kemudian di dalam pembuluh darah, ya. Ini Hose-nya Hose, ya. Tubuh kita juga Tadi kan saya bilang Ada sel-sel inflammatory yang datang Dipanggil, ya. Oleh Oleh tumor tadi Untuk datang, ya. Nah, dia Bukan untuk Mempagositnya, ya. Tapi Membantunya untuk Membentuk Bolus Seperti ini Membentuk emboli Terus panggil lagi Platelet, ya. Nah, jadi Platelet Ya kan ini Cloth Penting kan mereka semua ini Untuk meng-clothing, ya. Kalau ada Proses penyembuhan Ada perdarahan Ya, di Kempat perdarahan itu Nanti kan Supaya sembuh kan Ada pelet Alimposit dan sebagainya Fibronectin Nah, ini semua Dipakai oleh sel tumor ini Untuk Membuat Gumpalan Ya, membantu dia Untuk membuat Trombus, ya. Nah, jadi Dan Nanti dia menjadi Eboli, ya. Dan Bisa jalan Kan kalau Kita dalam Satu grup besar Daripada kita Sendiri-sendiri Kita lebih cepat Maju, kan. Kalau kita berkelompok besar, ya. Daripada kita sendiri Itu juga Sifatnya sel tumor Jadi Dia Membentuk Gerombolan Seperti ini Dibantu oleh Platelet Lymphosit Dan sebagainya, ya. Sel seradang lain Akhirnya dia Cepet tiba, dong. Di tempat yang baru, ya. Sampai di sini Dia bilang Cocok, ya. Depak ini cocok Jadi dia Dia stop di sini Terjadi ekstrapasasi lagi Dan Kemudian Miliu di sini Cocok untuk dia Maka dia akan Membuat deposit Di sini, ya. Dan Setelahnya dia membuat Pembuluh darah baru Ya, untuk dia makan Dan dia tumbuh di sini Nah, begitu Begitulah cara dia jalan, ya. Ini adalah Salah sata Meta, ya. Metastasis Daripada sel tumor Kemudian Reprogramming Ergy Metabolism Nah, ini tadi saya bilang Cara makannya sel tumor Itu berbeda dengan sel Normal, ya. Namanya Warburg Effect Ya, atau disebut Aerobic Glycolysis, ya. Jadi ini Ada pelajaran sendiri Bab sendiri Cancer Cellular Metabolism, ya. Jadi dia Aptik Glukosa Kemudian Kemudian Itu sangat tinggi, ya. Terjadi Konversi Glukosa menjadi Laktosa, ya. Fermentasi ini, ya. Maka dia Perlu Kolitik W ini. Karena dia Butuh Glukosa, ya. Laktosa. Jadi Makanya Orang Dalam Nanti salah satu Dari kamu Kemungkinan menjadi Ahli diet Misalnya, ya. Kalau Pasien itu Makan Banyak gula Yaudah Cancer-cancernya Subur, gitu, ya. Nah, jadi Memang dalam Pasien cancer itu Ada diet-diet tertentu, ya. Karena Dengan ilmu-ilmu ini Kamu nanti bisa Bisa juga Menjadi seorang yang Ahli Diet Dalam Cancer Misalnya, ya. Nah, gitu ya. Bisa, ya. Kemudian Kemudian Cancer Cell ini Juga Katanya Apa ya Dalam Glikolisisnya itu Inefficient, ya. Rely on, ya. Tergantung, ya. Jadi Jadi dia Hanya Butuh Dua Molekul ATP Sorry Ini ya Pada yang Pada yang Normal Nah, sedangkan dia Kosporilasi Yang Generate 36 molekul ATP Per molekul glukosa Ini ya Jadi Ya Ini Arusnya Sama, kan? Ya, oke. Bukan yang ini ya Maksud saya, ya. Kemudian Glikolisis aerobik juga Ini Ternyata Setelah diteliti Ini Ternyata Bisa mendukung Tumor sel ini Untuk Dividing Secara cepat Membagi dirinya, ya. Pokoknya Siklus sel itu kan Butuh energi Nah, itu Energinya ini Dari Aerobik Glikolisis Makanya Apa namanya itu Sifat Metabolisme Sel cancer ini Pakai reprogramming Ini ya Aerobik Glikolisis Oke Jadi Oke Ini gak usah Terusnya Kemudian Ada lagi Sifatnya Tumor promoting Inflammation Yang saya bilang Tadi ya Bahwa Inflamasi Ini Miliu Apa Lingkungan Inflamasi Itu sangat Dibutuhkan oleh Sel cancer Dan Sangat ngeri Bagi kita ya Jadi Nanti kamu sebagai Dokter umum Jangan sampai Tidak mengobati Infeksi Ataupun Kondisi-kondisi Inflamasi Jangan sampai menjadi Kronik ya Karena Situasi Inflamasi Yang kronik Itu Sangat disukain Oleh tumor ya Kami sering Menemukan Tumor-tumor Ganas itu Di bagian-bagian Lain itu Ada proses Inflamasi Yang kronik Nah Salah satu Contohnya ya Di kolitis Ulceratif Misalnya ya Gastritis Yang Diindus oleh H. Pylori ya Kemudian Ada lagi Hepatitis B Hepatitis C Pankreatitis Nah ini Biasanya Nanti Akan Bisa kami Temuin ya Itis-itis ini ya Di Keganasan Jadi misalnya Gastric Cancer gitu ya Kita Sering menemukan Ada infeksi Pylori Atau ada Kolon cancer Di dekatnya Ada ulceratif Kolitis Kemudian Pasien yang Pernah Ada reward Hepatitis B C Itu Ada Ditemukan ya Pada Pasien yang Hepatoma Misalnya ya Kankernya Hepar ya Kemudian Ada Keganasan Pada pankreas Ternyata ada Riwayat Kronik Pankreatitis Jadi Jadi Ternyata Radang Yang kronik Ini Ini Bisa Mengindu Induksi Proses Regeneratif Regeneratif Proses Jadi dia nanti Radangnya Berkepanjangan Jadi Dokter Henni sendiri Kan sudah Mengajarkan bahwa Dalam radang Yang berkepanjangan Yang kelamaan Ini akan Akan ada Proses Proses Apa lagi ya Yang Menginduksi Growth Factor Sitokin Kemokin Dan Substansi lain Nah Jadi Semua ini Akan Mengaktivasi Sel-sel Imun Untuk Datang Ke Tempat Lesi Jadi Replikasi Yang Persisten Dan Nanti Mengakibatkan Apoptosis Akan Reduce Nama-lama Nanti Akan Mutasi Pada Gen Yang Bad luck Gen Ini Penting Biasanya Ngatur Siklus LP53 Misalnya RB Maka Terjadilah Ini Keganasan Itu yang Ditakutkan Kemudian Tumor Promoting Inflammation Oke Ada beberapa Lagi faktor Yang berhubungan Dengan Inflamasi Seperti Netrophil Nah Ini katanya Akan Juga Mensekresi Reaktif Ros Tadi ya Oxygen Species Ros Ini kan Kita udah Tahu Ditakuti Karena Akan Nanti Menyebabkan Gangguan Pada DNA Bisa mutasi Dan sebagainya Nah Jadi Apa nama itu Orang Jadi Jangan Mendiamkan Sebagai dokter Umum Nanti Anda Jangan Sampai Mendiamkan Suatu Proses Radang Jadi Melihat Gigi Yang Caris Caris Coba Nanti Tolong Dirujuk Suruh Obati Misalnya Melihat Luka Yang Kelamaan Ada Terapi Atau Dan sebagainya Apalagi Di dalam Lambung Dan sebagainya Jadi Kalau Pasien Yang Mengeluh Terus Menerus Cek Ada Nggak Apalagi Atau Ada Apa Lagi Gitu Kalau Bisa Nggak Punya Alat Rujuk Harus Disembuhkan Jadi Whatever Depresist Mechanism Katanya Ada Link Between Inflammation And Cancer Tumor Immunity Ada Profesor Erlich Dia mengatakan Tumor Itu Suatu Not Entirely Self Immune Mediated Recognition Of Autologous Tumor Cell Maybe Positive Mechanism Jadi Yang Bisa Mengeliminasi Transform Cell Aduh Ini Susah Banget Dijelasin Nanti Kemudian Ini Ada Lagi Pendapat Pendapat Teori Teori Ini Immune Palen Juga Mengenali Dan Merusak Sebenarnya Newly Appering Tumor Cell Karena Tadi Saya Bilang Itu Maksud Maksud Mereka Ini Walaupun Tumor Itu Sesungguhnya Dari Cell Dari Tubuh Sendiri Tapi Sebenarnya Cell Juga Not Entirely Cell Jadi Tidak Semuanya Cell Karena Dia Imperfect Immune Surveillance Nah Karena Antara lain Ada yang Sebut Tumor Antigen Dimana Tumor Antigen Ini Adalah Akibat Daripada Mutasi Daripada Proto-onkogen Menjadi Onkogen Ataupun Mutasi Dari tumor Suprosurgen Misalnya Atau Gen-gen Lain Yang mutasi Atau Juga Overexpressi Daripada Protein Yang Harusnya Dia Dua Alel Misalnya Kok ini Jadi Sepuluh Kali Nah Kemudian Virus Virus Yang Onkogenik Punya tumor Antigen Ya Ya kan Onkofetal Antigen Ataupun Glikolipid Glikoprotein Ya Yang Berubah Gitu ya Nah Sedangkan Dalam tubuh Sendiri Akhirnya Akibat tumor Antigen Ini Akan Mengeluarkan Suatu Antitumor Efektor Mekanism Ya Seperti Ada Sel T Ya Yang Bersifat Sitotoksik Ya Kemudian Makrovak Dan Mekanisme Kumoral Lainnya Ya Kemudian Immune Surveillance Immune Evasion By Tumor Jadi Tadi Kita Lihat Di sini Contoh Daripada Tumor Sel Tumor Antigen Ya Tadi Sudah Dibilang Mutasi Tumor Supersurgin Ataupun Onkogen Maka Akan Datanglah Sel T Sel T Yang CD8 Positif Ini Namanya Citotoxic Sel T Ataupun Protein Protein Sel Mutasi Sel T Semua Yang Nanti Tentaranya Onkogenik Virus Juga Yang nanti Akan Mengubah Genom Di Dalam Sel Ini Sehingga Menjadi Keganasan Nah Jadi Semua Ini Suatu Tumor Antigen Oke Kemudian Tadi Saya bilang Tumor Sendiri Bisa Escape Dari Immune Evasion Dari Kepungan Tadi Kan Memang Dia Antigen Bukan Self Sesungguhnya Kita Bilang Tadi Sehingga Dia Juga Sebagian Dianggap Asing Dan Ketika Immune Sistem Kita Mau Menyergap Mau Membunuh Ternyata Tumor Ini Sudah Menyiapkan Ranjau Ranjau Jadi Saya bilang Ranjau Ranjau Sehingga Dia bisa Escape Bisa Ada Jalan Jalan Jadi Jadi Selama Ada Perkembangannya Jadi Dia Mengalami Seleksi Jadi Selama Tumor Progression Itu Mereka Akan Mengalami Subklon Subklon Membuat Subklon Subklon Yang Yang Misalnya Yang Tidak Immunogenic Lagi Jadi Jadi Selama Mereka Mengalami Perkembangan Jadi Yang Immunogenic Ini Dibuang Sama Dia Lu Mati Aja Apoptosis Yang Yang Harus Maju Terus Katanya Adalah Yang Tidak Immunogenic Yang Kuat Jadi Makanya Nanti Dia Bisa Escape Kemudian Loss Atau Ekspresi Histocompatibility Komplek Molekul Kamu Tahu Sendiri Kalau Molekul Ini Penting Untuk Mengundang Makrovac Datang Dan Sebagainya Maka Karena Dia Loss Maka Escape Dari Citotoxic Ini Ya Nah Kemudian Bisa juga Membuat Kondisi Hossnya Menjadi Immunosuppress Ya Ada lagi Oke Ada lagi Tumor Sel Juga Bisa Memproduksi Suatu Immunosuppressive Apa Ya Agent Misalnya Dalam Hal ini TGF Beta Ya Nah Jadi Ini TGF Beta Ini Merupakan Immunosuppressan Yang poten Sekali Sehingga Dia bisa Mengelak Daripada Tadi Sergapan Immun Sistem Sendiri Ya Nah Oleh Sel tumor Ini TGF Beta Disekresi Dalam Jumlah Yang Banyak Banget Jadi Akan Melindungi Dirinya Ya Kemudian Immune Respond Injusted Tumor May Inhibit Tumor Immunity Ya Oke Ini Nggak Ah Oke Ini Akan Ada Sendiri Nanti Ya Yang Ini Nantakan Dijelaskan Sendiri Di depan Nanti Kemudian Tadi Ada Di Apoptosis Jalur Apoptosis Fast Ya Receptor Fast Dan Harus Binding Dengan Ligannya Ya Nah, beberapa tumor sel itu mengekspresikan vas ligand. Kemudian, tapi di sini lucunya vas ligand ini dikirimnya ke imun. Jadi, imun sel ini mengekspresikan reseptor vas. Vas ligand yang diproduksi oleh sel tumor ini berikatan dengan imun selnya yang bunuh diri, bukan tumor selnya. Tapi juga sel tumor ini punya masking antigen. Jadi, dia mengkuat dirinya sendiri seperti molekul glikokalix, seperti sialic acid yang mengandung mucopolisakarida. Jadi, imun sel ini tidak bisa binding. Seperti misalnya vas ligand tadi, tidak bisa binding oleh MHC dan sebagainya. HLA, MHC kelas 1, kelas 2. Jadi, tidak bisa mengenali antigen recognition. Jadi, akan mengelakkan sel killing juga. Jadi, juga ada lagi pembentuk dan regulasi costimulatory molekul. Oke, ini nanti ada. Kemudian, imun checkpoint. Nanti kita sambil jalan akan saya jelaskan. Kemudian, tumor sel juga dapat dikenali oleh imun sistem sebagai non-save dan didestroy. Aduh, komplek banget ya, kasinogenesis ini ya. Jadi, pusing kalau mau diingat-ingat ya. Tapi ya, sudah tidak apa-apa lah. Yang penting kamu tahu. Nanti kamu akan berkembang dengan sendirinya menjadi peneliti atau apapun ya. Nanti, at least saya sudah memberikan dasar-dasar ya. Oke. Ya, kita tahu anti-tumor activity juga dimediasi oleh cell mediated mechanism ya. Jadi, pasti tumor antigen ini dipresenkan oleh cell surface MHC kelas 1 molekul. Jadi, akan direkognize oleh CTL tadi ya, CD8 ya. Nah, jadi tadi sudah, tadi ya. Ini sudah ya, salah satu tumor antigen itu ini ya. Nah, jadi imunosuppressant. Pasien yang S ini punya resiko untuk terjadinya cancer ya. Misalnya HIV atau EBV infection ya. Nah, ini kemudian imunokompeten. Sebaliknya pada pasien yang imunokompeten, tumor bisa menghindari imun sistem. Yang lain, tadi ya, dengan berbagai mekanisme yang sudah saya jelaskan tadi ya. Antara lain ini, tadi ya, selective outgrowth of antigen negatif varian ya. Jadi, sepanjang pertumbuhannya, progresi tumor, dia akan membentuk varian ataupun subklon. Subklon yang kuat ataupun yang lemah, yang lemah akan dibuang ya. Disuruh bunuh diri. Atau dia membuat hilangnya ekspresi histocompatibility antigen. Atau dia mensekresi. Oke, sekarang ada yang disebut tumor microenvironment ya. Kita, cancer itu serem banget gitu ya. Kita taunya cell cancer selama ini. Tapi ternyata di penelitian-penelitian yang terbaru, satu dekade ini, bahwa tidak hanya cell tumor ini yang harus kita perhatikan, tapi microenvironmentnya. Seperti adanya cancer stem cell, adanya imun inflammatory cell, seperti ini netrofil kali ya gambarnya, mungkin makfal, dan sebagainya ya. Kemudian sel plasma, kemudian endothelial cell, perisitnya, fibroblastnya, jaringan ikatnya ya. Nah, dan sebagainya ya. Nah, seperti kita lihat tadi sifat-sifat hallmark of cancer ya. Ternyata dia punya kemampuan yang berapa? Sepuluh macam tadi ya. Nah, ternyata dia ini, cell cancer ini dibantu oleh lingkungannya. Dia punya kekuatan lebih ini karena dibantu oleh lingkungannya, bukan oleh dia sendiri. Maka sekarang berkembanglah ilmu-ilmu yang menyelidiki lingkungan mikrotumor ya. Nah, jadi di sini ditemukanlah ternyata bagaimana cell tumor ini mempertahankan sinyal supaya dia selalu berproliferasi ya. Ternyata di sini dibantu oleh infiltrating cell, dibantu oleh fibroblast, ya. Dibantu oleh vaskuler, ya. Dan dia juga bisa menghindari growth suppressor ya, evading. Ternyata dibantu oleh cell-cell radang ini ya, cell fibroblastnya. Dia bisa juga menghindari destruksi oleh imun, ya, imun sistem. Bisa dia sembunyi ya. Oh, ternyata dibantu oleh pembuluh darah, destroma misalnya kan, oleh cell-cell radang dan seterusnya. Jadi mereka semua lingkungan mikrotumor ini, inilah yang mendukung si tumor ini menjadi sakti ya. Dia punya kesaktian mandraguna kayak gini nih ya. Nah, sehingga sulit sekali mengobati keganasan ini ya. Nah, jadi obatnya pun khusus, dibuat khusus, ya. Nah, karena ternyata dia punya kemampuan untuk menyalahgunakan lingkungannya untuk membantu dia, ya. Jadi terjadilah integrated circuit tumor environment ini sedemikian rupa, sehingga menguntungkan pertumbuhan kanser. Alright, jadi kita termasuk, ya, termasuk kemokin, sitokin, ya, interleukin, anogenesis faktor 1, VEGF, ya, interleukin 1B, dan sebagainya, ya. Jadi, inflammatory. Semua ini berintegrasi dalam membantu pertumbuhan sel senyoplastik, sehingga menjadi, malah menjadi progresif, ya. Ya, itu. Oke. Baik. Sekarang, apa kalau ditanya penyebab kanser, etiologi? Nggak ada, ya. Tidak ada yang bisa menyebutkan, oh ini sebabnya. Nggak ada yang direct, begitu, ya. Tapi kita harus mengatakan carcinogenic agent, yang kita klasifikasi menjadi tiga. Chemical, direct atau indirect, radian energy, dan kemudian microbial agent, ya. Kemudian yang direct carcinogen ini adalah alkylating agent, ya, termasuk ini ya, salah satunya anti-cancer drug, ya. Hmm, kemudian oscillating agent, ya. Nah, jadi kemudian aromatic natural plant, microbial product, dan sebagainya. Ini adalah major chemical, ya. Nah, nah, jadi chemical carcinogen ini punya highly reactive electrophil group, ya, yang langsung bisa merusak DNA, sehingga DNA bisa mutasi dan menjadi cancer. Dan agent-agent yang metabolik lagi untuk mengkompensi PR-nya menjadi carcinogenic, ya, langsung aja. Contoh, ini adalah salah satu obat. Obat anti-cancer ini obat kemo. Jadi, nggak kan, habis di kemo, sembuh dari cancer A, berapa tahun kemudian timbul keganasan B, ya. Nah, karena ini tadi, makanya nggak sembarangan memberikan obat-obat anti-cancer, ya. Benar-benar indikasi, terpaksa, gitu, ya. Sedangkan kalau indirect, ini dia tidak akan aktif sampai dia dikonversi oleh suatu endogenous metabolic pathway. Nah, seperti kamu tahu, misalnya, sitochrome P450-nya, ya. Nah, kalau endogenous enzyme ini mengalami polymorphism, nah, ini bisa mengaktifkan indirect, ini tadi, agent-agent yang indirect tadi, ya. Nah, gitu, ya. Nah, jadi, setelah exposure, ya, jadi, sel akan menjadi, apa ya, mutasi dan sebagainya. Kemudian, kemudian, terstimulasi, lah, akan terjadilah tumor genesis, ya. Kemudian, kemudian, ini yang radiasi, ya, ionizing. Jadi, akan menyebabkan kerusakan kromosom, menyebabkan translocasi, menyebabkan mutasi, apa, genetic damage, ya. Nah, ini katanya UV, apa, ultraviolet ini menginduksi pembentukan pirimidin dimers dengan RNA, sehingga terjadi mutasi pada gen-gen tertentu, ya. Ini, makanya pada, apa namanya itu, pada orang-orang berkulit pucat, ya, itu bahaya kalau sering terkena ultraviolet ini. Dan, biasanya katanya ditemukan insiden yang tinggi, suatu squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, atau melanoma pada kulitnya, ya. Nah, jadi, kemudian ada perineoplastik keadaan yang disebut seroderma, juga ini risiko, ya. Jadi, kalau ada pasien-pasien yang punya penyakit kulit seroderma pigmentosa, ini lebih baik, enggak usah banyak-banyak terkena UV, ya, ultraviolet, ya. Karena nanti mudah sekali timbul keganasan ini, ya. Nah, oke, misalnya ada yang ragu, nih, siti scan, gimana, katanya, siti scan tuh sering ada isunya tuh berhubungan dengan resiko, ya, resiko merupakan karsinogen, gitu, ya, pada anak-anak biasanya, katanya. Nah, jadi, ya, wallahualam, saya enggak tahu, tapi ya lebih baik hindari, ya, sebelum terbukti ini enggak benar, gitu, ya. Hindari, jangan anak kita terbentur sedikit, wah, siti scan, ya. Jangan, ya, kalau memang enggak indikasi, jangan, ya. Kalau benar-benar dibutuhkan, siti scan. Oke, ya. Kemudian, inflammatory, kan, tadi ada beberapa... Beberapa inflammatory yang juga berhubungan dengan cancer, misalnya, silikosis, asbestosis, inflammatory bowel disease, ya, pankreatitis, ya, ini bisa berhubungan dengan beberapa karsin asbestosis, asbestosis, otoma, lung karsinoma, kalau... ...disease, ini colon cancer, ya. Pankreatitis tadi, kan, pankreatitis, karsinoma, biasanya, misalnya, misalnya, ya, atau... Tapi ini bisa dihindari kalau yang alkohol, ya. Kolesitis kronik pada gallbladder, ya, ini bisa bakterinya atau rangsang dari gallbladder batu, ya. Nah, ini batu empedu namanya, ya. Ini juga bisa merangsang situasi inflammatory dan lama-lama terjadi keganasan, ya. Bukan infeksi, ya, kalau bakteria, infeksi, ya, tentu, ya. Kemudian, ada yang disebut metaplasia, ya, blaret esophagus, ya, ini hubungan dengan karsinoma esophagus, ya. Ada, dan sebagainya, ya, dengan di tiroid juga, asimuto, ini berhubungan dengan nautnifoma, ya, kolitis, kormio, dan sebagainya, ya. Konic cervicitis, cervical carcinoma, ini biasanya, agennya HPV, ya, human papillary, ya. Dan ini juga hepatitis, hepatitis lular carcinoma, ini infeksi, ya. Ini juga pada gaster infeksi, bakter pylori tadi sudah, ya, dibilang, ya. Oke, viral dan bakteria onkogenesis, jadi, yang kita sebut HTLV-1 virus, ini, ya, ini di Jepang, biasanya endemik di Karibian, dan Amerika Tata dan Afrika, ya, yang penyakit, yang sebabnya adalah lekinia atau linfoma, tapi dari sini. Oke, jadi, ini benar-benar ongko viral namanya, ya, kalau sudah begini, ya, HTLV ini, ya. Jadi, dia meng-viral protein tux, dan juga, Kak tahu tadi, PI3 kinase, ya, and FK4 beta, ini penting siklusel, ya. Jadi, kalau dikodil sama dia untuk selalu aktif, ya, siklusel jalan disuruhnya, multiplikasi, proliferasi terus-terusan, ya. Oke, ya, jadi, setelah bentuk decades, ya, long laterial, yaitu setelah infeksi daripada virus ini, jadi berbanyak omanya, ya. Nah, kemungkinan katanya, nggak hanya dia sendiri, sih, harus ada adil. Baru, kalau saya mungkin, jadi, tapi akan membuat, memancing, genome instability memancing mutasi-mutasi yang lain, makanya bisa nanti berkembang menjadi keganasan ya seperti ini ya jadi sel T yang diinfeksi mengeluarkan reseptor sitokin dan sebagainya ya maka sel T nya itu akan proliferasi terus menerus maka lama-lama terjadilah lekimia ya kemudian HPV ya HPV ini berperan penting dalam pembentukan lupa saya lalalala baso kita dah lah nanti ya sambil jalan bisa ingat lagi ya jadi HPV ini ada oncogenik ada yang bukan oncogenik ya korelopetin E6 dan E7 yang nanti akan melekap pada gen-gen retinoblastoma atau oke ini protein ya jadi protein dengan protein retinoblastoma P53 protein nah jadi 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 akan mengalir fungsi-fungsi ini ya jadi karena itu lama-lama akan lama-lama mutasi-mutasi gagal fungsi ya kan maka akan membiarkan sel-sel yang mutasi memasuki siklus sel ya sehingga sel kita banyak-banyak terbentuk tumor-tumor oke kemudian EBV nah EBV ini ya sebenarnya di seluruh dunia ini orang bisa terinfeksi EBV tapi itu tadi nggak semua orang yang terinfeksi EBV itu akan berkembang menjadi tumor hanya tertentu-tertentu saja ya jadi ini EBV ini terimplikasi pada patogenesis suatu linfoma yang disebut burkit linfoma ya suatu base linfoma tadi kalau virus yang di Jepang tadi HTLV1 itu T ya sel T ya alright nah jadi oke EBV ini akan ada lagi hubungannya nggak hanya burkit ya hot skin linfoma ini BL ini singkat burkit dan karsinoma gaster kemudian karsinoma paring ya paringial karsinoma gastric karsinoma ya jadi sudah diteliti ternyata EBV ini berperan ya ini ada lagi uncommon cell T NK cell tumor beberapa sarkoma ya oke katanya kenapa EBV ini bisa menginduksi terjadinya oncogenesis karena EBV ini bisa meng stimulasi pathway cell B yang normal jadi dibikinnya berprolifasi terus-menerus ya pelan-pelan akan ada yang mutasi 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 jadi genom instabil maka terjadilah cancer ini ya keganasan ya nah kemudian additional mutasi yang lain adalah terjadinya translokasi ya gen gen ini tadi misalnya diaktifasi harusnya dia kalau sudah selesai tugasnya dalam siklus cell gen ini di stop tapi dalam hal ini tidak bisa di stop makanya cell cancer ini punya EBV gen product ini punya punya sesuatu yang bisa tidak mengetop ini ya maka terjadilah cancer kemudian epatocellular karsinoma ya ini berhubungan katanya dengan hepatitis B dan hepatitis C ya 70% hepatitis B 85% hepatitis C jadi jangan main-main ya kalau ada hepatitis cepat-cepat disembuhkan dan cegah orang lain dari tertular ya nah jadi ini teorinya karena immunologically mediatif chronic inflamasi ya karena perbentukan ROS yang akan merusak DNA ya nah itu ya right kemudian hapilori ya berhubungan dengan gastrik adenosea kemudian juga ada mat lymphoma ya ya sama lah ini jadi ROS juga katanya ya kemudian hapilori juga membentuk suatu gen ya gen yang ini saya garis italik ngiringnya ini suatu nama gen ya jadi dia berkontribusi terhadap simulating growth factor ya kemudian juga kalau dia apa hapilori ini juga infeksinya juga akan membuat base cell proliferasi ya sehingga terjadi mal lymphoma ya ini biasanya akumulasi mutasi kemudian apa sih efek tumor pada host ada dua disini cancer kakeksia dan paranoplastic sindrom ya nah secara klinik kita bisa mengatakan kita harus tahu dari niloplasia ini kakeksia tadi paranoplastic sindromnya kita harus mengenali ya grading tumor dan staging ya nah grading ini biasanya di PA staging ini klinis ya jadi jadi untuk clinical value ini staging lebih diperlukan ya oke clinical aspek ya kakeksia dulu ya kakeksian ini ada suatu kondisi dimana rilisnya faktor-faktor tertentu oleh tumor atau host immune cell sehingga terjadinya loss body fat ya sehingga body mass juga loss maka pasiennya kurus banget ya gak lemah lah tentu ya anorexia males makan gak ada nafsu makan anemia ya nanti ujung-ujungnya pasien tapi biasanya bukan di awal ya early itu gak bisa pasiennya sehat-sehat saja sehat kelihatan sehat merasa sehat sehingga tidak mencari pertolongan tapi kalau cancer sudah berlanjut akan terjadi kakeksia ini baru ya nah kemudian paraneoplastic syndrome ini adalah suatu sign and symptom sebagai konsekuen adanya cancer dalam tubuh kita ya tapi ini bukan karena mass effect tapi bukan juga adanya cancer itu tapi dia dimediasi diperentara oleh humoral faktor yang disekresikan dieksresikan oleh sel tumor itu ya ataupun oleh suatu respon imun terhadap si tumor itu jadi berupa hormon berupa sitokin ya nah biasanya paraneoplastic syndrome ini tipikal orang-orang yang usia yang sudah menjelang tua dan tua ya pasien-pasien yang ini ya oke dan ini biasanya cancer-cancernya khusus elang paru payudara ovarium nempatic system misalnya lymphoma ya antara lain ini endokrinopathy jadi dia menyebabkan caching syndrome neuropathic syndrome polineopathy neuropathy miasthenic syndrome ya miasthenic syndrome ini bangun tidur segar tapi lama-lama setelah aktivitas lemes-lemes-lemes gitu ya atau juga ada skin disorder jadi dia hitam-hitam-hitam banyak di tubuhnya ya kemudian skeletal dan joint abnormal osteoartritis gitu ya seperti koagulabilita koagulabiliti migratoritomoplebitis apa DIC trombotik endokarditis nah jadi orang seringkali lengah dengan paranilplastik ini padahal seharusnya kalau menemukan kondisi ini wah ini pasti ada sesuatu gitu ya ini ada tumor di tempat ini gitu nah ya jadi kita lihat ya endokrinopathy misalnya caching syndrome ini biasanya kansernya biasanya small cell gitu ya kenapa karena dia menghasilkan ACTH atau ACTH like substance gitu ya apalagi hiperkalsemia karena adalah adanya paratheroid hormon misalnya atau CGF alpha yang merangsang karsimia tadi ya nah ini tumornya ini ya gitu lah maksudnya ataupun sering hipoglikemi oh ternyata ini tumornya ya karena dia tumornya ini memproduksi insulin atau insulin like substance gitu lah ya atau miastemia tadi karena imunologik aja gitu ya nah ini tumor-tumornya biasanya timid neplasia gitu ya nah jadi jangan lengah kalau ada gejala ini pikirkanlah mungkin gak ini akibat dari tumor gitu ya akibat dari ini yang disekret oleh tumor gitu ya jadi kondisi ini kadang-kadang jangan sampai lengah dicari sebabnya apa gitu ya nah ya misal misalnya akan ini juga ya nah pokoknya ini semua ya apa clinical aspect of neuplasia tadi paraniplastic syndrome ya nanti baca oke sekarang diagnosis daripada cancer itu laboratorinya bisa clinical lab radiologi dan sebagainya nanti kita cek satu-satu ya jadi secara patologi ya ini kita di patologi kita melihat morfologi pakai ini mikroskop nih jadi kita ngintip nih oh ya Allah cancernya kayak gini sel-selnya oh ini berarti squamous ya oh ini berarti adeno oh ini berasal dari mana oh jenisnya ini ya begitu ya jadi kalau kita intip jadi kita mengintip citologinya mengintip histologinya kalau gak cukup kita masih gak kenal ini cancer apa nih ya kok mirip ini mirip itu didinya banyak oke kita lakukan histokimia citokimia masih gak ngerti ah imuno lagi ya nah seperti ini nanti ya coklat-coklat oh ternyata ini kita kasih marker disini ya nah kemudian ini lah kita kasih tumor marker ya tumor marker pada jaringan tumor solid ya bukan liquid yang minggu lalu di neoplasi 1 saya tumor marker yang yang di cek dari serum ya kemudian juga elektron mikroskopi bisa flositometri dan teknik diagnostik lainnya dan sebagainya ya nah itu ya jadi morfologi kita bisa memakai frozen section pine needle juga citologi ya imuno citokimia flosito tadi ya tadi saya bilang tadi tumor marker bisa liquid ya jadi serum tapi ada juga yang solid ya bisa enzim hormon blood tumor marker ya dan biasanya tumor marker ini selain untuk diagnostik juga untuk screening juga untuk melihat respon terapi ataupun untuk mendeteksi adakah rekuren ya kemudian molekul diagnosisnya macam-macam ya untuk malignancy bisa FIS atau PCR ya kemudian sequencing ya kemudian juga metode yang sama bisa melihat prognosis dan behavior atau juga bisa melihat deteksi minimal residu ya jadi penting melakukan pemeriksaan laboratorium ini ya itu tadi ya banyak manfaatnya ya kemudian juga untuk diagnosis hereditary predisposisi ya apakah pada seorang yang nampaknya normal tapi dia khawatir seperti saya ceritain Angelina Jolie itu ya dia melihat mamanya meninggal karena breast cancer tantenya meninggal karena ovarian cancer wah dia tahu ini biasanya DNA repergene yang masalah mutasi bagaimana saya padahal dia sehat ya nah jadi dia melakukan pengecekan ini predisposisi ada enggak saya ternyata benar dia ada mutasi pada BRCA2 bukan satu ya maka dia increase risiko untuk terjadinya certain type of cancer dalam hal ini dia risiko untuk terjadinya 86% waktu itu ya hasil pemeriksaannya terbentuknya breast cancer sekian persen terbentuknya of variant cancer jadi nah jadi jadi kita bisa dari sini ya dan akhirnya Angelina Jolie melakukan prophylactic surgery payudaranya kan dia buang sekarang dia pakai implant udah lama dia buang jadi sampai umur berapa 40-an sekarang ya Alhamdulillah tidak terbentuk breast cancer karena kan itu resiko BRCA2 itu breast cancer loh ya jadi breastnya dia buang kemudian setelah dia punya anak dia buang lagi ovariumnya karena ovarium cancer kan bisa terbentuk dari mutasi BRCA2 ya nah jadi ini tadi ya bisa ya kemudian inilah genetic counseling of relative at risk ya jadi misalnya kita merasa ada masalah genetik kita mau menikah pasang kita bagaimana ya apakah kita sudah tahu ada risk apakah mau punya anak atau bagaimana gitu ya nah jadi dengan ini kita juga dengan pemeriksaan lab kita juga mengetahui terapi apa manajemen terapi apa yang akan kita berikan kepada pasien ya nah ini mah mikro mikro array analisis ini apa dengan satu chip ini chip kecil ini kita bisa melihat ya dengan kita ngambil tumornya sama normal tisu pada seorang pasien dengan chip ini kita bisa melihat banyak sekali gen-gen apa yang terjadi pada pasien ini yang uporgulated yang gak masalah yang not express yang downregulasi dan sebagainya ya nah itu jadi mohon maaf tidak ada di Indonesia tidak ada di Palembang apalagi ya jadi molecular profiling tumor itu bisa bisa dilakukan di level mRNA nucleated sequencing misalnya ya jadi namanya ini ya expression profiling gene chip technology whole genome sequencing ya ini enggak ini hanya joke aja karena apa namanya itu ternyata pada beberapa cancer yang berbeda itu ternyata mutasinya satu ya nah mutasinya di biraf ya ini punya biraf mutasi biraf mutasi biraf mutasi biraf mutasi kok lama-lama kita kasih aja nama biraf oma ya nah kan kita kan sudah tahu sekolah musel karsinoma misalnya ya sarkoma gitu ya nah sekarang ada joke nya oh dikasih biraf oma padahal ini kan beda-beda ya oke ya nah jadi karena itu tadi ya untuk menentukan terapinya ya jadi bisa jadi pada beberapa keganas yang berbeda tapi tadi ya ada mutasi yang sama ada misalnya mutasi pada biraf sama-sama mutasi pada biraf yang ya ini pada protein residu 600 valin ya nah ini dikasih aja inhibitor ini sama terapinya gak masalah ya dengan tapi diketahui dulu mutasinya dengan molekuler ya pemeriksaan molekuler ya jadi akhirnya dengan demikian banyak sekali dibuat tumor-tumor marker ya yang sudah mempunyai izin izin apa namanya itu di pasaran ya commercially available ini ya tumor-tumor marker kemudian anti-tumor sendiri kalau tahu ya sudah oh benar tumor ini ternyata mengekspresikan ini jadi ada antinya gitu ya obatnya ya nah jadi target terapi itu ya apapun antigen-antigen yang terekspresi di sel ya baik di reseptor permukaan di sitoplasma-nya maupun target-target yang ada pada inti sel ya jadi kita bisa melihat dengan marker imunohistokimia dimana dia terekspresi apakah di inti sel apakah di membran ya apakah di sitoplasma gitu ya nah jadi akhirnya dengan mengetahui ya mengetahui mekanisme terjadinya keganasan sifat-sifat sel ganas maka kita bisa membangun terapinya ya kan kalau dia immortal apa sih berperang penting disini adalah telomerase kan ya telomerase kita tahu kan kalau kita menua telomerase memendek mau kita mati lama-lama kalau telomerase habis sekali mati ya suatu sel itu ya senesan ya mati nah gimana caranya oleh tumor telomerase dia panjang ya telomernya nggak bisa pendek gitu ya dia buat dia memproduksi enzim tertentu udah masa manusia kalah ya produksilah telomerase inhibitor gitu ya nah gitu ya nah kalau tumornya promoting inflammation buat dong anti-inflammatory drugs ya nah dan seterusnya ya jadi ini ada apa namanya itu antinya ya obat-obat terbaru yang target ya target langsung target ke sini target sini jadi bukan kemoterapi lagi nih kemoterapi anda tahu bahwa kemoterapi selain merusak sel cancer juga merusak sel sel sehat ya kalau ini nggak sangat limited sel sehat yang rusak ya karena dia langsung ke target target apa langsung dikasih asal tahu aja nanti ya jadi jadi kita bisa lihat di sini misalnya ini ada hot skin lymphoma ataupun breast cancer ya cancer-nya nanti diperiksa oh ternyata dia mengekspresikan HER2 ya nah boleh nanti dikasih anti-HER2 ya misalnya si lymphoma ini ya lymphoma kelenjar geta bening ini mengekspresikan CD20 dikasih anti-CD20 ya namanya rituximab ya nama dagangnya rituxan apas ini juga ya dan sebagainya ya seperti itu ya oke hmm hmm